Maunya bapak gini Dinar supaya jadi anak soleh, Dinar supaya menjadi tuntunan, ya gimana sih bapaknya? Guru ngaji? Iya gitu. Anaknya begini. Dinar saya lihat, waduh memang kehidupannya seperti itu ya. Hidupnya memang nyari uang dari dunia entertainment, dari YouTube, dari endorsement gitu. Endorsement. Tapi kan kita tahu tuh, Dinar itu bapaknya kan Kiai ya, Ustadz ya betul? Iya, iya. Guru ngaji lah. Guru ngaji? Iya, suka ngajarin anak-anak ngaji. Kan kontradiktif betul. Iya itu berlawanan arah gitu, kayak Dinar tuh memilih jalannya sendiri gitu. Keluar dari rumah? Kabur. Gara-gara mau dijodohin, sama cowoknya tuh gak ganteng. Jadi dijodohinnya tuh dari mau masuk SMA kalau gak salah, itu tuh udah dijodohin, jadi si cowok ini tuh suka ngawasin aku, aku SMA gitu. Pas kuliah kan ke Bandungan, disitu kesempatan aku buat mengekspresikan diri gitu-gitu. Kamu kayak ini ya, kayak melawan berontak gitu. Berontak. Dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Padahal orang tua biasanya kan udah memilihkan yang terbaik atau? Iya, aku tau itu maksudnya tuh kayak pilihan orang tua buat Dinar itu, Dinar tau itu baik. Cuman Dinar pas di luar lihat dunia luar, tau dunia DJ. Bahkan sempet Dinar ada salah satu musisi yang nawarin lagu buat jadi artis di Jakarta. Dinar sempet lari ke Jakarta. Pokoknya banyak deh perjuangan sebelum kayak sekarang punya uang tuh. Dulu tuh susah banget punya uang tuh, jadi kayak dulu tuh nge-DJ aja tuh cuman 200 ribu, om. Ya, yang jelas kalau balik gitu. Ini kan satu hal, manggil ya Pak, ayah, bapak, bapak. Bapak kan pasti gak setuju dong dengan jalan hidup yang dijalani oleh Dinar sekarang kan? Tentu, tidak. Ada upaya dari bapak untuk ngubungin, menasehatin, melarang? Ada, selalu. Selalu? Selalu. Sampai sekarang? Akhirnya dia nyerah. Sempet dia itu lost kontak dari Dinar. Kayak 4 bulan gitu. Sampai Dinar tuh kayak minta maaf ke mereka. Terus aku pulang ada rejeki, terus aku ajak umroh gitu. Tapi bapak sih belum tahu kalau masalah yang sekarang viral-viral yang ini. Tentang, tentang underwriting bapak belum tahu? Gak tahu. Yakin kamu? Gak. Gak tahu. Gak tahu kamu seluruh Indonesia, orang tahu jalan-jalan seluruh dunia. Gak mungkin dia gak dikasih tahu. Kansos. Dan di lingkungan di sana tuh ini. Apa lagi ini? Tamu yang berikutnya sudah sampai. Yang mau beli apa lagi? Kamu masih ada yang kamu mau jelan? Cowok lagi. Laki-laki lagi. Oh, laki-laki lagi. Sudah di lobby, Pak. Assalamualaikum. Aduh, tamu lagi nih. Cowok lagi kayaknya ganteng. Tidak-tidak, cowok. Ada masih cowok? Kamu berharap siapa? Ya, mau dijodohin dong. Tetap. Pengen banget dia dijodohin ya. Saya senang lah. Karena dia kalau dijodohin dapat suami yang benar, yang baik. Dan dia akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Betul ya? Amin. Amin. Pasti. Waalaikumsalam. Pak Haji Acep. Pak Haji Acep. Ya. Bapak siapa? Pak, Bapak Nandina. Bapaknya Dina? Ya. Waalaikumsalam Bapak. Didatungin ke sini. Bapak. Ayo Bapak. Salam dulu. Iy, ada Bapak di sini. Senang kamu Bapak Data? Senang lah. Bapak di situ, boleh? Bapak di sini, Pak. Iya. Biar nanti di sini. Atau sebelahnya, apa-apa. Bapak sama anak. Apa kabar, Bapak? Iya, ini Bapak Dina. Ya ampun, didatangin sini. Senang deh. Kamu nangis ya? Iya, ada apa? Ada apa sih? Kangen. Kangen dong, Bapak. Di sini ada apa? Rame-rame sini. Ini lagi syuting, Bapak. Oh, lagi syuting. Ini Om, ini Bapak aku. Ini Om siapa? Siapa namanya? Helmy ya, iya. Oh, ini nggak pernah nonton TV nih Bapaknya ya? Enggak. Bukannya dibilangin. Pantes dia nggak tahu kelakuan anaknya seperti apa. Bapak guru ngaji ya? Iya. Yaudah, Bapak sini aja nih duduk. Bapak sini, Pak. Udah berapa lama nggak ketemu Dinar? Udah tiga bulan. Tinggal satu rumah? Kan Dinar di Jakarta. Bapak di Cianjur. Bapak di mana? Cianjur? Cianjur. 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 Sehari-hari kerjanya apa, Pak? Bapak petani. Petani? Iya. Petani apa? Petani menanam padi. Di sawah ya, Pak. Di sawah menanam kacang, kacang buncis. Sama angkot ya, Pak. Angkot juga? Ada. Oh, punya angkot? Punya. Dari siapa? Dari dulu. Dari SD. Dari SD ya, Pak? Iya, sebelum Dinar jadi artis, itu udah beli. Oh, tau anaknya jadi artis? Tau. Kenapa kan dulu, Ma? Pernah diajar syuting. Tuh, di pesantren. Tapi dia cuma seminggu. Kabur? Kabur. Dua minggu. Dua minggu aja? Dua minggu. Oh, iya. Dua minggu. Kabur dia. Bapak marah nggak? Ya, marah. Maunya Bapak gini, Dinar supaya jadi anak soleh, Dinar supaya menjadi tuntunan. Ya, gimana sih? Bapaknya. Guru ngaji? Iya, gitu. Anaknya begini, Pak? Iya. Bapak tahu dia kadang-kadang pakai baju kurang bahan gitu? Iya, makanya kalau Bapaknya harus dia tutup pakai jilbab, pakai gamis. Itu yang Bapak mau? Iya, maunya gitu. Harus bertutup aurat. Pak, katanya nih pengakuannya ya Bapak mau. Iya, iya. Bapak tahu nggak yang dia lakukan terakhir? Enggak. Yang bikin heboh? Enggak. Enggak tahu? Enggak, enggak, enggak. Yang dia jual-jual itu Bapak nggak tahu? Enggak, enggak. Yang bikin heboh Indonesia? Enggak. Syukur Bapak nggak tahu. Enggak tahu? Enggak tahu apa sih? Apa ini? Ya udahlah, nanti di belakang aja. Kalau misalkan ada apa-apa ke anak sahabat, Bapak marah. Bapak nggak pernah nonton TV gitu, Kak? Bapak nggak, karena ke Bapak mah kayaknya gini. Waalaikumsalam. Kamu kasih apa? Aduh, Neng. Kopi ya, Neng. Saya akan dinumpang. Ya. Makasih. Oke, tapi ya. Gini, gini, om, biar. Sini, om. Helmy. Bapak mungkin satu-satunya orang yang nggak kenal saya, tadi Pak. Oh gitu. Bapak nggak pernah nonton TV, Mbak? Enggak. Iya, Bapak makan TV. Ini sukanya wirit, sholat malam. Bapak nggak nonton YouTube ya? Ya, kalau nonton YouTube bisa. Bisa. Tapi pernah nonton YouTube nggak? Ada, YouTube-an Bapak dikasih HP sama dia. Suka nonton YouTube nggak? Suka. Mendingan Bapak hapus aja YouTubenya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Bener, bener. Nonton YouTube-nya Bapak mah, itu maunya kan Ujang Bustami. Oh, Ujang Bustami. Loh itu yang nyari-nyari. Iya, dari Sirebon. Yang nyari-nyari itu tuh, Pak? Sirebon. Apa? Yang ngusir-ngusir itu. Yang ngusir-ngusir santet? Iya, itu. Pak masukannya itu. Bapak mah sukanya itu. Oh, jiwa Bapak ini Ujang Bustami. Kan dia, Ujang Bustami, Ujang Bustami, tidak terkena. YouTube anaknya sendiri nggak pernah ditonton? Enggak. Gak tau. Bagus, Pak. Bagus. Bapak jangan tonton. Jangan tonton. Aku sekarang merasa nggak kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak menurut kehendak Bapakmu? Iya, merasa. Tapi kan... Mau ngaku sendiri, ngomong sendiri atau gimana? Terserah aja. Atau mau minta maaf, baru satu. Iya. Pokoknya Bapak, Teteh minta maaf. Teteh belum bisa, apa yang namanya itu, nurutin keinginannya Bapak. Kan Bapak maunya Teteh itu berhijab, pakai gamis, kerudung. Cuman mungkin buat saat ini, karena Teteh, pekerjaan Teteh mungkin tidak dulu. Karena Tetehnya memang dari hatinya juga kayaknya belum gitu. Jadi semoga Bapak... Belum bisa? Iya. Enak Bapak mau soleha, maka bukan dinar. Kalau misalkan jualan, bukan laku, bukan tidak laku, bukan. Kenapa jadi Bapaknya maunya ke Ustadz? Tapi gak apa-apa, misalkan tidak ke Ustadz Ogemi, misalkan ya. Oh, gak apa-apa, gak ke Ustadz? Gak apa-apa, yang penting mah, dia menyamankan dia yang penting mah, sama-sama muslim lah. Sama-sama muslim. Oh, dengerin. Iya, amin. Ini suka bayarin cowok, Pak. Duitraktir. Kan sekali doang, Pak. Kali doang, Pak. Kali doang, Pak. Kali doang, Pak. Tiga kali, tiga kali, tiga tahun, Pak. Harusnya anak Bapak aja solek. Jadi Bapak aja minta, Allah subhanahu wa ta'ala, Buzidya Allah, anak Bapak musholeh. Musholeh anak Bapak. Mudah-mudahan tuntunan Bapak ada yang menerusin. Tapi itu dititipin ke adiknya yang paling bontot. Bapak kan puja yang paling bontot. Baru kelas 4. Itu, dia mah harus jadi Ustadz. Harus mesantren. Meneruskan. Pak, minum dulu, Pak. Ya, 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 ya. Bapak minum, minum dulu, minum dulu. Ini saking emosinya tuh. Itu, saking, eh Pak, ya. Bapak ingin suami kamu Ustadz. Tapi ya, Bapak kan sering nangis gitu. Sering nangis, dia kan di Jakarta gitu ya. Gimana gitu. Makannya gimana, siapa yang mimpinnya gitu. Sekarang lah ada kan adiknya, adiknya Benny itu ya. Jadi, dia harus ikut sama kakaknya, sama Dinar ini. Kenapa? Itu harus bawa mobil. Harus nyaman. Dia udah punya rumah. Awas jaga-jaga gitu. Pengawal ya? Jadi, misalkan ada apa-apa. Jangan ya. Jadi, titip Bapak gitu. Ke anak Bapak. Siapa-siapa. Bapak kan sering ngobrol sama Kang Sule. Gitu-nya lewat telpon. Titip Kang Sule. Awas. Jangan anak Bapak. Jadi, suka tertipu dia gitu. Banyak yang nipu. Dia mah. Dulu, kan udah ditipu. 65 juta tuh dia. Tapi kan gini. Kalau misalkan dijodoh-jodohin. Jangan zaman sekarang aja. Katanya bukan situ. Baya gitu. Iya, kalau kenalan dulu lah. Tapi kan. Mudah-mudahan dia mah yang seneng aja. Yang penting. Yang penting. Yang penting jangan pengangguran aja. Amin. Udah, Bapak gak nge-matre. Udah. Udah, gak nge-matre. Yang penting jangan janji. Gitu ya. Kalau janji tidak ditepatin. Kan dia sulayak. Baik. Sebuah reuni yang sangat luar biasa gitu ya. Semoga kita belajar banyak hal dari episode kali ini. Ya, saya tadi yang kita banyak tentang ngomong tentang konten-konten YouTube, tentang YouTuber gitu. Harapan saya sebagai YouTuber, apapun yang kita lakukan, bahwa kita harus punya tanggung jawab ya. Kreatif mencari konten yang aneh-aneh boleh-boleh saja. Tapi pikirkan bahwa apa yang kita lakukan ditonton orang. Ya, dan itu akan ada dampaknya ya. Ya, jadi itu saja pesan saya. Dan dari sini juga kita, barangkali belum pernah ada ya konten yang seperti ini di mana Dinar bicara lebih keinginan sebenarnya. Jadi apa yang dia lakukan kemarin itu, dia punya alasan. Karena mencari nafkah ya dan sebagainya. Yang sudah ya sudah, tapi ke depan kita akan berharap Dinar mengikuti apa yang diharapkan kepada orang tua. Karena orang tua. Terima kasih telah menonton!